Ada apa, So? Ya, Rum. Tadi ada yang datang ke warung bubur. Katanya nyari kamu. Namanya Haikal. Ya, saya ngerti posisi kamu juga. Tapi coba gini. Kamu coba kontak Rumana. Sampaikan sama dia kalau saya ada di... Orung bubur kamu. Kamu kasih tau dia. Saya yakin dia pasti mau kasih. Loh, kalau memang Mas ini teman lamanya Rumana. Kan tinggal ditelepon. Dihubungin aja Rumananya. Diajak untuk kesini. Ehm, sebenernya... Jujur, nomor saya di blokin. Ehm, tapi bukan berarti saya dan Rumana ada masalah. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Kami sama sekali tidak ada masalah, So? Cuman memang... Semenjak Rumana tinggal sama rumah suaminya. Dan juga anak-anaknya, Rumana cukup menutup diri dari pertemannya. Dan seminggu ini nomor saya sudah di blokir sama Rumana. Dan saya nggak tahu kenapa. Makanya saya bela-belein jauh-jauh kesini. Saya cari Rumana karena saya pengen tanya langsung sama dia. Saya pengen tanya kenapa. Kenapa nomor saya sampai di blokir. Makanya saya minta tolong sama kamu, So? Tolong untuk saya ya. Ehm... Iya. Saya akan coba bantu. Tapi biar gimana pun saya harus izin dulu sama Rumana. Oke, So. Silahkan. Dan saya bisa bersabar. Ehm... Boleh saya minta nomor telefon kamu? Oh. Iya. Boleh, Mas. Makasih ya. Haji Bos. Maaf ya. Tadi teh nggak sengaja. Terus kalau Haji Bos marah, Haji Bos belain ya? Ana cuma ngebela yang benar. Aduh Allah ya, Haji Bos. Kita teh kan udah temenan lama atuh dari kecil. Kita teh udah besti pisah, udah begini atuh Haji Bos. Ya enggak. Kebenaran itu tidak pandang dulu. Mau temen, mau sahabat, mau apapun itu. Kalau salah ya tetap salah. Waduh. Bik. Haji Bos kok bisa kayak gitu sih? Mungkin aja. Dia begitu gara-gara lo tonjok tadi. Lagian orang suruh latihan malah beneran. Parah lo. Iya. Nama juga nggak sengaja tuh, pik. Makanya dibahas lagi segala tuh. Udah. Ikutin aja apa kata Bos Haji. Biar aman. Nanti juga berubah lagi dia. Ya enggak. Minggir. 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 Kamu pukul anak Mami. Hah? Maaf apa tuh Haji Bos. Haji Bos tadi teh. Saya nggak sengaja kan. Cuman, cuman bercanda tadi Haji Bos ya. Ya bercanda ya Haji Bos ya. Kalau bercanda harusnya nggak sakit. Ya nak. Waduh. Malah jujur lagi Haji Bos. Ya nak. Ya iya Haji Bos. Haji Bos. Bantuin saya tuh Haji Bos. Belain saya. Keluar. Keluar kemana Haji Bos? Keteres. Kalau disini terus nanti kamu pukul lagi ya nak Mami. Haji Bos. Saya teh bener-bener minta maaf. Minta maaf pisan. Ini tidak akan terulang kembali lagi Haji Bos ya. Ya saya minta maaf. Sekarang. Keluar. Haji Bos. Fi. Ayo. Bener. Awas lo Fi. Ya nak. Iya aja Bos. Gua teke lo Fi. Keluar. Mau ikutin dia? Mami. Iya sayang. Nanti setelah sejam. Ini anak kasih masuk lagi ya ke dalam. Ya jangan dong sayang. Kan Mami lagi hukum dia. Harusnya 10 jam minimal. Dia di luar dan kita nggak kasih makan. Mami. Jangan kayak gitu ya. Ya. Itu namanya kita zolim sama ya anak. Mami lihat kan. Salah satu dosa paling besar itu kita zolim sama manusia. Senyamanya cukup ya. Nanti setelah itu baru kita jawakan barang. Ya Mami. Ya Mami. Si Bos sekarang udah nggak CS sama saya. Masa. Saya dosi ramah aja Bos. Nggak dibelain sih. Si Opik juga sama aja. Cari muka. Nggak ngebelain gua pisan. Awas tuh Fi. Gua teke. Ya. Dengan kemampuan spiritual saya. Saya bisa membuat dia jatuh jika ke Patep. Dan membuat dia kelepuk-kelepuk sama Patep. Ah. Masa sih. Loh. Serius ini Patep. Itu udah jadi kalian saya Patep. Emang Mbak Jabrik dukun? Bukan. Saya itu bukan dukun. Saya itu orang pintar. Jadi gimana nih? Mau nggak Patep? Biasanya murah kok. Murah murah. Berapa murah? Buat Pak Atep. Yang sudah membantu saya mencari kontrakan untuk saya. Cukup satu juta aja. Hah? Satu juta? Satu juta dibilang murah. Itu mahal. Gaji saya aja nggak sampai segitu. Yaudah kalau Patep nggak mau. Saya bisa. Cewek ini saya kasih ke orang lain. Soalnya ini cewek. Sangat istimewa. Selain dia itu soleha. Dia itu cantik. Lembut. Keibuan. Dan juga penyayang anak-anak Patep. Wah. Ini dia yang saya cari nih. Pak Atep udah nggak apa-apa. Kayak nggak tau si mencing lu aja kan lakukan emang begitu. Iya sih. Tapi ya Rum. Paham lah. Mungkin Cing Ma itu kayak gitu. Soalnya khawatir banget kan sama kesehatan ya Roy. Ya Allah. Lu tuh ya. Paling bisa deh ngademin hati orang. Tapi ya Rum. Kalau bukan karena kamu. Udah gue bejek-bejek gitu tuh perempuan. Sabar. Karena sama saudara mendingan adem daripada berantem. Eh. Tapi mau bagaimana. Yaudah kalau gitu Cing pulang dulu deh. Eh. Kasih tau sih Roy. Itu madunya diminum biar badannya enakan. Siap. Siap ya Cing. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cing. Kok lo tau gue dimari? Samsul gak tau ada Cing disini. Tapi Samsul kesini mau ketemu sama Rumah. Oh. Ada apa So? Ya Rum. Tadi ada yang dateng ke warung bubur. Katanya nyari kamu. Namanya Haikal. Di. Ini total semuanya jadi 45 ribu ya. Oh iya. Nih. Jadinya 3 hari kan? Ya jadinya 3 hari. Soalnya kan bed cover itu kan agak tebel. Nah jadi agak lama keringnya Di. Terus juga lagi banyak anterian. Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Santai aja. Makasih ya. Diana. Ayah. Kenapain kamu disini? Diana lagi laundry back cover ya. Mas. 4 jam ini. Ayah sendiri ngapain disini? Ayah mau makan bubur. Ayah mau makan buburnya Samsul? Yaudah yuk Diana temenin ya. Bukan, bukan. Ayah mau makan bubur kacang hijau. Masih mau nemenin kamu. Ya, sebaiknya kalau masih pagi itu sarapannya bubur ayam. Kalau bubur kacang hijau itu enaknya dimakannya siang. Yaudah Diana beliin deh. Belinya dimana? Dianah. Seperti apa? Dianah. Eh, ayah udah cobain bubur kacang hijaunya cingeti belum? Terima kasih telah menonton!